Nah kali ini kakak mau tunjukin ke kalian Hari terakhir kakak di pulau Adonara Nah ini kebun di belakang rumah kakak Setiap kayaknya September itu udah ada hujan Tapi sekarang sampai sekarang belum lagi ada hujan Kita lagi masih menunggu Seperti kalian lihat ya di bawah sana ada kelapa Nah karena kebun ini kita menghasilkan kelapa Apa kena tuh kelapa di sana tuh Pisang Nah tuh liat tuh pisang-pisang di depan itu Itu sudah tuh liat tuh Nah ubi kayu Pepaya, pepaya tuh liat tuh pepaya Karena terlalu panas jadi semua mau mati sudah Nah itu sudah liat ke langkah mana Liat tuh kelapa-kelapa di bawah sana Dan yaitu ayam-ayam di dapur Kalau disini bilang dapur kotor Karena kita pakai tanah api ya kan Jadi ada dapur di luar sana Ini dapur sahaya di pulau Adonara Banyak Ayam-ayam Dan disini juga ada adik dan komen Karena kita tidak ada air ya Air susah sekali Jadi kita harus ada bak penampung air begini Jadi kalau hujan kita simpan air Nah kalau tidak ada hujan berarti kita harus beli Jadi per tangki 5.000 liter 250.000 Nah itu sudah Liat Aduh Rokoknya disini kering kerontang Kita masih menimbul hujan Nah kita ke depan lagi Kita ada apa ini Nangkak Nah tuh Nangkak Nah ini Udah dua hari Kita masak Saya nangkak sudah sekali Nah itu sudah Nah seperti kalian lihat ya di depan sana tuh Semua ini Pisang mau mati semua tuh Liat tuh Nah itu sudah lihat Nah pisang-pisang-pisang Nah disini pun kita Biara bagi dan makannya Itu kita disini ada Tempat tungku-tungku Untuk memasak Makanan Bagi Oke Nah itu sudah lihat Semua kering kerontang Nah kalau tidak ke depan lagi Seperti kalian lihat ya Ini apa pepaya Pepaya Apa itu Daui pisang pun Semua Hampir Mati rilih Karena tidak ada hujan Nah tuh Dan hutan disana pun kering kerontang Nah lihat Nah itu sudah Nah ini bali biaran kita Nah itu sudah Nah disini penghasilannya Jagung Ubi-ubian Sama pisang Sama Apa Sama Kelapa Tapi karena Tidak ada hujan Jadi ubi kayu itu Semua mati Ubi-ubian Semua pada mati Kita tinggal menunggu hujan Nah kita lanjut Aktivitas kakak apa Apalagi hari terakhir kakak Hari ini Ya Nanti kakak lihat ini Baru bangun pagi-pagi Jadi kakak Ini apa Video sedikit ini Nanti Kakak tunjukin ke kalian lagi Apa aktivitas kakak Aktivitas kakak Seharian Hari perhabisan kakak Hari terakhir kakak Di pulau ini Yuk kita lanjut Baik adik-adik dan kawan-kawan Seperti kakak bilang tadi ya Ini hari terakhir kakak Jadi Nah Ini perjalanan Mau ke Larantuka Jadi kakak ambil Dari awal ya Nah Ini Ini apa Dari kampung Sampai ke Apa Tobi lotak nih Kakak ambil Nah itu lihat Adik-adik dan kawan-kawan Karena Apa Kemarau yang sangat panjang Jadi semua Apa Pohon-pohon yang ada di sini Mati semua Dan Duh Pokoknya panas sekali deh Waktu itu Hari itu Kayaknya 20 20 20 39 derajat celsius Kayak dibayangin aja ya Karena Nah itu sudah panas sekali Jadi orang-orang pun Kayaknya jam-jam begini Semua pada di dalam Rumah Atau di Apa Gubuk-gubuk Apa itu Tempat Kalau di sini bilang Pondok-pondok gitu Berteduh Karena terlalu panas Ya Tidak tahu kenapa Pokoknya Bulan Oktober ini pun Belum hujan Jadi Semua warga di sini Sudah pada Pada Apa Risau gitu ya Kenapa Tidak hujan Nah itu sudah ada Adik dan kawan-kawan Lihat itu panas banget Ya Nah Duh Pokoknya panas sekali Itu sudah Nah ini perjalanannya Menuju Waverang dulu Dan setelah Waverang Kita menuju ke Tobilota Karena Di Tobilota sana Lebih Cepat Kapalnya Kapan saja Kapal berlayar Dan dari situ Kita bisa masuk 15 menit Perjalanan dari Tobilota Ke Mana tuh Ke Lantuka Nah tuh Lihat ada Adik dan kawan-kawan Di sini Jalanannya bagus juga Sih Lihat tuh Tidak ada lubang-lubang Pokoknya Rapi deh Karena siang bolong Jadi sepi banget Nah tuh Nah itu ada Adik dan kawan-kawan Nah inilah Keadaan Perjalanan Dari rumah Ke Waverang Dan nanti Kakak lanjut lagi Dari Waverang Ke Tobilota Supaya Kalian yang jauh-jauh Di Merantau Yang akan bisa melihat Pemandangan Apa Di tahun 2023 Oktober ini Nah Ini sudah Adik-adik dan kawan-kawan Lihat tuh Panas sekali Nah kita memasuki Godmitte Nah Di sini mereka bilang Godmitte Nah Jadi Masa Indonesia Apa Kakak pun lupa Godmitte Nah Di situ Sudah ada Adik dan kawan-kawan Nah kita menuju Di sana Jadi di sini pun Katanya Apa Jalanan ini Sangat berbahaya Karena di sini Jalanan berbagi Dua Satu Naik ke atas Untuk belakang gunung Dan satu Jalan bawah Nah itu Sudah ada Adik dan kawan-kawan Nah adik dan kawan-kawan Setelah kita melewati Wa'iwerang Sekarang kita Sudah berada Di Desa Lamahala Nah desa ini Penduduknya Mayoritasnya Orang muslim Nah Ini sudah Dan Penghasilan mereka Di sini Jual-jualan Jadi Kebanyakan Kayaknya Ekonominya Apa Orang Adonara Orang Adonara Itu di sini Apa Di sini Lebih banyak lah Karena di sini Banyak orang Yang berbisnis Berjual-jualan Seperti ikan Atau Bahan-bahan Atau Pokoknya Material-material Material-material Yang kita butuhkan Setiap hari Kebanyakan Orang-orang Lamahala Yang menjualnya Nah itu Sudah ada Dan kawan-kawan Nah Desa ini Apa ya Sangat indah sih Karena di depannya Ada gunung-gunung Dan lautan Yang sangat luas Jadi Asik sih Kalau kita lihat Di jalanannya Nah Di sini juga Ada Ya Banyak penjala-penjala ikan Di sini Dan penjual-penjual ikan Di sini Nah itu Sudah ada Adik dan kawan Pokoknya Jalanannya Sempit sekali Kita harus berhati-hati Di sini Karena Banyak sekali Sepeda-motor Sepeda-motor Yang lalu-lalang Jadi Kalau mau Apa Lewat sini Ini harus hati-hati Karena banyak Anak-anak sekolahan SMP SMA Yang Jalanannya Kayak Ngebut-ngebut Jadi Ngerih Kalau kakak sih Ngeri sih Nah itu Nah Lihat tuh Seperti kalian lihat Yang moto baik pun Tidak ada helmet Tidak ada apa-apanya Kalau kakak sih ngeri Tapi kalau mereka Katanya Mereka sudah biasa Di situ Jadi Tidak apa-apa Bagi mereka Nah itu Sudah mereka Saling ngerti Katanya Nah itu Sudah tuh Lihat Wadari Dan kawan-kawan Jadi Kakak Anda bicara lagi Kakak Apa Lanjut perjalanan kakak Di desa Lamahala ini Dan kalian bisa melihat Dari Jauh Kota Desa Lamahala Nah ini kita Menuju ke Tubilota ya Dari dan kawan-kawan Nah ini kita Melewati Lamahala Terung Dan Banyak lagi Desa-desa terpencil Di sisi perjalanan ini Jadi Kakak Jalan ke sini Jadi kakak Tunjukin Kalau kakak bisa Sebisa-bisanya Kakak bisa ambil Setiap desa Kalau tidak Jangan marah ya Lain waktu Baru kakak sambung Ambil yang Sedetail-detailnya Nah itu Sudah adik-adik dan kawan-kawan Nah lihat tuh Lihat tuh adik-adik dan kawan-kawan Ini Bagus sekali Pemandangannya Di depan sana Nah setelah Kita melewati Beberapa desa Dari Terung Lamahala Dan beberapa desa lagi Yang kakak pun Tau namanya apa Nah itu Sekarang kita melewati Hutan Belukar Nah hutan ini Sangat-sangat Kering sih Karena Seperti kakak bilang ya kan Lagi kemarau panjang Semua orang lagi Menunggu Hujan Dan adik-adik dan kawan-kawan Sebelumnya Minta maaf ya Mungkin video ini Agak goyang sedikit Karena kakak Di dalam mobil Jadi kakak ambil Sebisa-bisanya Mungkin tangan kakak Agak goyang sedikit Oke Nah itu sudah Adik dan kawan-kawan Dan kakak percepat juga Video ini Karena Jangan sampai kalian Boring ya kan Nah adik dan kawan-kawan Nah itu sudah Perjalanan kita ya Dari Lama Wolo Sudah sampai Sudah dekat Sudah ke Mana itu Ke Tobilota Nah ini Sebenarnya sih Perjalanan ke Momere Hari terakhir kakak Seperti kakak bilang Itu ya kan Jadi kakak mau terbang Dari Momere Ke Jakarta Oke Pokoknya panjang deh Perjalanannya Nah itu sudah Nah lihat tuh Pemandangannya di depan Cantik sekali Iya Kata orang-orang Flores selalu bilang Walau gersang Dan berbatu Di sana Beta dibesarkan Jadi kita tidak Pernah lupa Apa Tempat-tempat kita Dimana kita Dilahirkan Nah itu sudah Ada dekat Nah lihat tuh Mudah-mudahan Hujan datang ya Nah sekarang Kita sudah Mendekati Tobilota Nah sekarang Kita mulai Memasuki Beberapa desa Sebelum Kita Sampai Ketempat tujuan Di Tobilota Nah disini Sudah Jalanannya Agak luas Sedikit sih Disini Nah itu Sudah Ada dekatan Kawan-kawan Lihat tuh Cantik sekali sih Pedesaannya Nah ini Pemandangan sedikit Kakak ambil Di depan sana itu Gunung Mandiri Yang nanti Kita akan berlayar Dari Tobilota Ke Gunung Mandiri Tarantuka Nah itu Sudah ada dekatan Kawan-kawan Lihat tuh Cantik kan Pemandangannya Walaupun sepi Walaupun berbatu Tapi Indah sekali Indah Dilihat di mata Nah hari ini Sedih sekali sih Karena hari ini Hari terakhir kita Jadi sedih Nah sekarang Kita udah memasuki Kota Desa Tobilota Pelabuhan Tobilota Nah ini Pelabuhan yang sangat terkenal Jadi orang-orang Selalu berlayar Kesini Berlayar lagi Apa kesini Untuk berlayar Ke Larantuka Jadi kita mau siap-siap Naip perahu Dan kita akan berlayar Ke Larantuka Adik-adik dan kawan-kawan Nah di depan sana itu Larantuka Jadi kita cuma 20 menitan Sampai di Larantuka Nah kita sekarang Perjalanan ke Mamere Jadi kita stop Di Sebuah Jalan Dan disini katanya Tempat foto Spot Jadi kita berhenti disini Seperti lihat Anak-anak agak Lagi foto-foto disitu Nah Tuh lihat Jadi disini juga Ada jual-jualan tuh Panas 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 Jadi nah Kita Mau menuju Ke Apa Ke Mamere Perjalanan dari Larantuka Ke Mamere 3 jam Nah itu sudah lihat Nah Nah Ayo kita lanjut Perjalanan kita Sekarang Kakak berada di Apa Bandara Mau Mere Nah itu sudah menunggu Perjalanan Mau Mere Jakarta Hari ini Nah itu sudah Bandaranya bagus sekali loh Bersih Segar Nah itu sudah Nah kita belum masuk Karena pegawainya belum datang Katanya jam 10 baru buka Jadi kakak jalan-jalan disini Cari minum kopi dulu Ada kantinnya depan itu Nah itu sudah ada Dan kawan-kawan Ini Bandara Mau Mere Nah itu Nah itu Ya kita ke dalam Perjalanan Mau Mere Ke Labuan Pancong Labuan Pancong Kemana lagi Tau Kau ini sampai Jakarta Jangan lupa Nah waktunya sekarang kita memasuki mendarat di Labuan Bajau Ini kakak ambil dari jendela ya kan Jadi jendelanya tuh bergaris-garis jadi gak begitu terang Sekarang kita menunggu kapal mendarat di Labuan Bajau Jadi kakak tunjukin sedikit lah itu dari jendela pesawat ini Dan kalian bisa melihat Labuan Bajau Nah walaupun dalam jendela berlapis jendela yang bergaris-garis Tapi kakak usahakan supaya bisa mengambil pulau-pulau Labuan Bajau Disitu tuh bagus sekali sih tapi maaf ya agak buram Nah tuh sudah itu Labuan Bajau dimana Komodo-Komodo tinggal disitu Dan disini katanya ini banget famous sekali banyak orang yang datang kesini Dan ya itu sudah kita cuma disini 2 jam gitu Jadi kita gak sempat untuk jalan-jalan ke Labuan Bajau pulau Komodo Nah kita sudah sampai di lapangan terbang Komodo Labuan Bajau Nah itu sudah adek-adek ini lapangan terbangnya bagus sekali loh Wow pokoknya wow deh Nah itu sudah dulu-dulu waktu kakak sampai 2000 berapa kah tuh 2003 kah itu masih gak ada yang begini-beginian Sekarang ya ampun Gede banget nah lihat tuh Pokoknya bagus sekali Yuk kita ke dalam dan kita lihat Ada apa saja di dalam sana Nah ada adek dan kawan-kawan setelah 2 jam di Labuan Bajau Sekarang kita berangkat ke Bali Dan di Bali ada adek dan kawan-kawan kita tidak turun Kita langsung ke Jakarta Cuma beberapa orang penumpang masuk dan kita langsung ke Jakarta Nah ada adek dan kawan-kawan sekarang kakak sudah mendarat di bandara Soekarno-Hatta Nah itu sudah ada adek dan kawan-kawan perjalanan kakak dari Flores, Tobilota, Larantuka, Mau Mere, Labuan Bajau, Bali, dan sampai sudah di Cengkareng Soekarno-Hatta Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe